Dicurhati emak-emak sudah biasa bagi Mas Menteri. Kali ini, Mas Menteri dicurhati Mama Yuni, seorang pengrajin anyaman dan noken amborek di Papua. Mama Yuni mengatakan produknya kurang dikenal masyarakat luas dan tidak laku, apalagi saat pandemi seperti ini. Menyikapinya, Mas Menteri langsung memborong semua kerajinan Mama Yuni. Mas Menteri pun terus memotivasi Mama Yuni dan pengrajin lainnya untuk terus berkarya, sambil membantu mereka dengan melakukan kampanye Rojali. atau rombongan Jadi Beli.